Wala ta'kunu kalladhina ta'farwaqu wa akhtalafu min ba'di maja'ahumu al-majinat Bukankah di sekitar anda banyak orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan luran tangan Mengapa kamu malah mengutamakan pemimpinmu, bukankah saudaramu tidak usah jauh-jauh Kadang saudara kita, sepupu kita, tidak saudara kedekat atau saudara jauh Biar lebih membutuhkan, bahkan terkadang orang tua kita, ngomong tua nyawa diwi Tidak pernah kita catah setiap bulannya berapa-berapa, tidak pernah Tetapi mencatah bapak imam terus Hei orang-orang kaya, hei para geniak, buka akal sihat, buka akal waras dan buka akal selamat Ada seorang imam kelompok yang saat ini menggerutu Gara-gara ditarik kurban, ditarik bayar kurban Imam kelompok itu, ya kita tahu sendiri imam kelompok Tidak semua imam yang jadikan imam itu kaya tidak semua Dia bilang sama orang luar sih Tidak sama Mas Tarno, Mas Tarno bilang Gimana? Oh ala ala Dulu, tahun yang lalu, kita membayar kurban itu aja lu Utang Utang ngurang Untuk membayar kurban Karena ada kelas-kelas, kelas satu, kelas dua, kelas tiga Untuk beli sapi yang seperti itu Satu kelompok nanti berapa kelas-kelas tiga lah Dulu katanya hutang Cari uang, hutang Tidak banyak satu juta atau dua juta Sampai saat ini belum lunas Eh sudah ada data kurban lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Kita bersyukur kepada Allah Yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua ni'mat Hidayah, ni'mat inayah, ni'mat sihat, walafiat, aman fi amanillah, wa fi barakatillah, ni'mat semangat, ni'muruna bil ma'ruf, wa inhauna'anil munkar wa ulai kaumul muflihun, membuka akal sihat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jama'at Jokam 354. Seperti yang kita sampaikan, yang dari pagi tadi, bahwasannya peran aghania. Peran aghania ini menjadi penting dalam Islam Jama'at, orang-orang kaya menjadi termasuk penyangga keberadaan, kehidupan atau adanya Islam Jama'at tidak lepas dari peran-perannya orang-orang yang berduit. Sehingga terlihat nyata ketika ditinggal kawan-kawan hijrah, yang sudah hidrah, saudaraku semua yang sudah hidrah, yang latar belakangnya juga pada aghania-aghania, sehingga ya mau nggak mau sedikit banyak pastinya berkurang, bahkan banyak yang berkurang. Banyak yang berkurang. Sehingga ada fenomena-fenomena di masing-masing daerah, yaitu hari-hari ini, artinya setahun-setahun atau tahun-tahun ini, memang aghania memang diprioritaskan untuk dikenjreng. Apa dikenjreng? Dipahami. Dengan berbagai fitnah, dengan berbagai penakut-penakut, di antaranya adalah bahwasannya GRK nanti, GRK itu yang diserang adalah yang pertama aghania. Yang kedua adalah mubalek. Yang ketiga adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam jamaah. Di sini juga saya melihatnya seperti itu. Sering ada pertemuan-pertemuan di kelompok, di desa, di daerah, di pusat. Pusat nggak ada, nggak tahu kami. Memanggil, mengundang para aghania-aghania yang untuk ditancapkan, dipahamkan. Sehingga ada keluar ucapan aghania, dan saya mendengar itu. Anggara pertemuan, katanya dalam bahasa Jawa, pokoknya anggara pertemuan aghania. Kok diwemangan? Biasanya memang kau dijatah. Biasanya nanti diwajibkan. Kok ngunduk, Pak Aghan? Iya, nggak ngunduk niku. Apal kelamunan. Memang kan nggak lazim pengajian makan-makan di dalam zam-zama itu kan nggak lazim. Kalau di luar ternyata sudah hal yang biasa ternyata. Bahkan saya kalau ngaji itu hampir setiap taklim itu mesti minimal. Ya, apa itu, snack lah minimal. Setiap, aduh, setiap yang datang loh. Bukan hanya ustadznya. Kalau ustadznya lebih banyak, lebih dimuliakan lah lah. Diikromkan dalam bahasa diikromi lebih. Lebih. Tapi dalam Islam Jawa kan tidak. Nah, kalau ada pertemuan-pertemuan, kemudian dikasih makan. Itu katanya aghania. Nah, itu tanda ini. Mesti dinasihati, digembleng. Apa? Digembleng untuk. Ya, mau nggak mau untuk apa? Untuk dimintai Allah. Maka maishra muslimin hafizhukumullahu ta'ala. Ini yang sudah menjadi yang erat. Yang sudah di dalam pikiran para pengurus-pengurus selam jamaah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala dalam syariat adanya aghania. Gendingannya adalah do'afa. Kalau adanya aghania orang-orang yang kaya, berarti gendingannya orang-orang yang miskin. Kenapa? Agar saling melengkati. Aghania mencari pahala dengan cara bersodakoh kepada orang miskin. Orang miskin, yaitu memberikan, dia sabarnya mendapatkan pahala. Lalu dia punya hak. Punya hak untuk menting bersodakoh dari aghania. Dan dia juga mendoakan kepada aghania. Kan imbang. Sekiranya kalau kita temui maishra muslimin hafizhukumullahu ta'ala. Di dalam islam jamaah ini. Putaran. Apa namanya? Mu'amalat. Putaran mu'amalat maliyah. Atau tasorrufil maliyah. At-tamwil. Bisa bermacam-macam bahasa. Pengelolaan harta. Pengelolaan uang. Bukan dari aghania kepada do'afa. Namun lebih aghania kepada mencukupi para apa. Sedangkan do'afa dibiarekan. Bahkan di sini. Ya di sini. Kawan hidrah. Ya tawang-mangu gak jauh. Dia keluar. Yang kemudian kebetulan saat itu dia di. Di dalam islam jamaah. Di keberurikan do'afa. Akhirnya dia keluar. Keluar ya karena memang. Keluar akhidah. Karena diskusi terpanjang dengan saya. Akhirnya keluar. Dan kita kemarin juga pernah. Membantulah bahasa ini. Dari kawan-kawan hidrah pernah. Di dalam pengurus islam jamaah. Bercerita kepada kaum muslimin. Kalau Mas Ikhwan itu. Yang keluar itu. Saya maksudnya. Itu. Gak nurut masalahnya. Gak nurut kalau Bapak Imam. Gak nurut kalau pemimpin. Gak nurut kalau pemimpin. Gak nurut aturan. Organisasi bahasa mereka seperti itu. Gak nurut mas kaya. Wah mas kaya itu keluar. Gak efek apa-apa. Gak enak manfaatnya. Di dalam itu gak ada. Gak ada manfaatnya. Padahal kalau saya lihat. Ini nih yang keluar ini. Yang selain saya ini. Kalau saya lihat saat di dalam jamaah. Di dalam islam jamaah. Sangat dimanfaatkan. Terutama tenaganya. Gak dibayar sih San. Gak dibayar sih San. Kalau misalnya ada mas soli. Wan mangkat. Mas soli wan mangkat. Karena dianggap entengan lah. Entengan. Masya al-muslimin. Hafizhu wa ta'ala. Mengapa kita sampaikan. Ternyata penyampaian seperti ini. Model atau kita menceritakan. Tentang hiruk pikuk. Atau menceritakan tentang. Apa itu. Tentang masalah. Peran agenya ini. Juga menjadi bahan. Juga menjadi wasilah. Menjadi narasi. Orang-orang yang masih di dalam. Akhirnya. Islam mikir. Bagaimana. Pertama. Kita tunjukkan. Hei para agenya. Hei para agenya. Islam jamaah. Hei orang-orang kaya. Islam jamaah. Bukankah di sekitar anda. Banyak orang-orang miskin. Orang-orang yang membutuhkan. Luran tangan. Mengapa kamu malah mengutamakan. Pemimpinmu. Bukankah saudaramu. Tidak usah jauh-jauh. Kadang saudara kita. Sepupu kita. Tidak saudara kedekat. Atau saudara jauh. Dia lebih membutuhkan. Bahkan terkadang orang tua kita. Ngomong tuanya wa'idwi. Tidak pernah kita jatah. Setiap bulannya berapa-berapa. Tidak pernah. Tetapi menjatah Bapak Imam terus. Hei orang-orang kaya. Hei para agenya. Buka akal sehat. Buka akal waras. Dan buka akal selamat. Kalau anda bertentangan dengan akal sehat. Akal waras. Dan akal selamat anda. Ya berarti. Mohon maaf. Ya hidayah sulit. Tapi ucapan saya. InsyaAllah. Kalau anda renungi. Kalau anda hayati. Benar adanya. Sepelit saja. Orang tua-tua anda itu. Orang tua. Orang tua itu walaupun kaya. Mohon maaf. Walaupun kaya. Ketika dikasih oleh anaknya itu. Bahagia. Bahkan tidak jarang orang tua itu. Menyimpan uangnya. Karena cukup menyimpan atas pemberian anaknya. Dan diteritakan kesana kemari. Aku duit-duit semini. Duit semini. Itu orang desa loh ya. Padahal sebenarnya dia juga cukup. Walaupun nanti orang tua. Kita dikasih. Terkadang dikembalikan kepada cucunya. Suatu kebahagiaan tersendiri. Apalagi orang tua tidak cukup. Orang tua yang kebetulan. Dia sangat membutuhkan. Dan jangan sampai terjadi. Ada. Orang tua yang kebetulan. Orang tua yang kebetulan. Orang tua yang kebetulan. Padahal pada Islam Jamaah. Anakku. Ini pembelaan lo man. Pembelaan sahabu di Allah. Tapi orang tua yang kebetulan. Ini saya tunjukkan kepada agenia. Para agenia agenia. Para orang-orang kaya dalam Islam Jamaah. Lalu yang kedua. Bagi kaum du'afa. Mohon maaf. Afwan. Afwan Jidan. Kaum du'afa yang ada di dalam Islam Jamaah. Anda berpikir juga. Luwong sukir-sukir. Bahkan nyari. Kadang-kadang pemimpinnya itu loh. Imam kelompoknya itu. Kalau saya pernah melihat. Imam kelompoknya itu loh. Mohon maaf. Lebih du'afa. Daripada Jamaah-Jamaahnya. Jomoknya kaya-kaya. Imam kelompoknya du'afa. Coba Anda berpikir. Gulungan apa ini? Padahal imam kelompok yang menyaksikan. Masukkan Jamaah. Artinya penarikan-penarikan uang. Dalam Jamaah itu imam kelompok. Imam paling bawah. Yang mengirimkan. Itu terkadang. Insya Allah Anda bisa melihat. Mungkin di sekitar Anda. Nah. Cerita Mas Tarno. Mas Tarno itu yang. Yang mana itu. Yang bubali daerah. Jumapolo yang kemarin. Kita ngobrol. Beliau dapat bocoran. Ada seorang imam kelompok. Yang saat ini menggerutu. Gara-gara ditarik kurban. Ditarik bayar kurban. Imam kelompok itu. Ya kita tahu sendiri. Imam kelompok. Enggak semua imam. Yang jadikan imam itu kaya. Enggak semua. Dia bilang. Sama orang luar sih. Enggak sama Mas Tarno. Mas Tarno bilang. Gimana? Bilangnya. Oh alalah. Dulu. Tahun yang lalu. Kita membayar kurban itu aja lu. Hutang. Hutang. Hutang ngurang. Untuk membayar kurban. Karena ada kelas-kelas. Kelas satu. Kelas dua. Kelas tiga. Untuk beli sapien seperti itu. Satu kelompok nanti berapa kelas-kelas tiga lah. Dulu katanya hutang. Cari uang. Hutang. Enggak banyak. Satu juta atau dua juta. Sampai saat ini belum lunas. Eh sudah ada jatah kurban lagi. Kami percaya hal itu. Karena kami hidup di desa. Kami hidup di kampung. Kami hidup dari krisrut. Jamaah paling bawah. Dan menengah-menengah-menengah sampai ke atas. Kami tahu. Apa bahasa ini? Likak liku. Permainan Islam jamaah. Kalau hidup di pusat kok. Mungkin gak ngerti. Tapi kalau sampai krisrut di bawah. Itu memang kita tak tahu. Kalau kosannya. Nah para genia. Saya tunjukkan para dua afak. Dua afak. Tadi walaiannya sudah. Para genia. Arahan saya. Atau arahan yang bapak imam merah. Perintah saya. Wah mantap. Tenan. Artinya. Ajaan saya. Mari merenung. Merenung. Renungkan. Bagi para dua afak. Juga merenung. Tenan orang. Tuh ikan dahi. Sedang yang di luar. Bagaimana sosial. Wah luar biasa. Bagaimana mereka membantu kaum muslimin ikhlas. Tad kami itu. Mungkin ada. Kok setelah keluar. Kok bingung. Nah itu kadang-kadang hubungan komunikasi. Anda belum. Maka kawan-kawan hijrah itu. Jangan menutup komunikasi. Ini yang saya khawatirkan. Kawan-kawan hijrah. Kemudian menutup komunikasi. Dengan kaum muslimin yang lain. Jangan. Buka transfer saudaraan. Kalau sampai nanya. Sekuplek aja. Keluar. Terus. Nggak mau komunikasi. Nggak mau sosialasi. Dengan kaum muslimin yang lain. Anda akan meratapin nasib. Dan model seperti ini. Yang disebut dengan. Hanya menangis. Aku matuh sobat sama. Aku dibenci. 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 Padahal banyak yang menyambut kita. Ahlan wassalam bi khudurikum. Banyak yang menyambut kita. Banyak yang merangkul kita. Tadi saya dapat. Tamu. Satet sa keluarganya. Dan dua ustaz sa keluarganya datang. Pagi-pagi jam 8. Amba jam berapa tadi? Amba jam 10. Ustaz Rizub Hilmi Ahmad. Dan Ustaz Abdul Halim. Datang. Istri anak-istrinya. Menantunya juga. Ngobrol. Saya cerita. Beliau cerita tentang umroh. Umroh. Beliau sudah berangkat umroh. Beliau cerita. Saya itu 4 kali. Ustaz bahar umroh itu. Yang membayar cuma dua. Yang dua. Alhamdulillah. Ya adalah. Sekaligus saya ikut. Mulai zamah di sana. Daurah. Terus saya kuyulan. Sudah berangkat umroh. Ambilian meh pak. Hampir saya dulu itu berat di berangkatan umroh. Jadwal saya. Karena baik-baik daerah itu ada lima. Yang dua sudah berangkat. Umroh. Hampir saya ini. Namun Qadarullah. Akhirnya. Emang urutannya saya. Qadarullah akhirnya ada. Ada pemencetan. Ada maklumat ini. Ya oke. Sehingga rezeki. Saya bilang. Satupun saya belum pernah berangkat. Kata beliau. Ketun sampean. Boten. Bila nasihat. Sahabat banyak. Kawan banyak. Teman banyak. Itu ada rezeki. Quirizki. Yang dulu antum banyak juga. Dan dikeluarkan sandi musuh. Dan sekarang dapat teman yang lebih banyak lagi. Itu rezeki. Itu diketuni. Ya. Maka kawan-kawan yang hijrah juga saya katakan. Jangan lalu. Jangan. Kalau anda menutup. Kuran menutup komunikasi di dalam. Adanya sudah keluar. Tapi tidak mau komunikasi kemana. Ya. Ya sudah. Anda akan meratapi nasib. Dan diterwakkan oleh ma'al. Oleh jokah. Mau edeplek ya. Tapi kalau sudah anda bergabung. Dengan masih terdekat anda. Komunikasi. Kalau ditanya. Teritakan. Kalau enggak. Ya. Ya. Enggak perlu aja. Enggak perlu. Karena enggak semua orang itu senang dengan terita seperti ini. Enggak semua orang. Tapi rata-rata. Ditanya. Kenapa sama yang keluar dari. Kolongan ini. Aku masalah. Terus penasaran. Teritakan masalah. Semakin mantap persaudaraan kita. Oke. Demikianlah. Saudara-saudara. Semua. Ma'ishwa'il muslimin. Hafizhidhu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. 2. 2. 2. 3. 4. 4. 5. selamat menikmati